Dinas Periwisata Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kompetensi para pelaku wisata. Salah satunya dengan kembali menggelar pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dan pemandu wisata atau tourgate tingkat lanjutan, angkatan 1 tahun 2023. Tujuannya meningkatkan pengetahuan serta menciptakan SDM yang berkompetensi dalam pengelolaan usaha homestay agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Pelatihan homestay subkegiatan pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dibuka langsung oleh Kepala Dinas Periwisata Provinsi Sumatera Barat, Luhur Budianda, di salah satu hotel di Kota Padang pada Jumat pagi. Sekitar 50 orang pengelola homestay dan pemandu wisata Kabupaten Pesisir Selatan ambil bagian dalam kegiatan ini. Pelatihan ini juga terselenggara dengan bekerjasama dan diinisiasi oleh anggota Komisi 2 DPRD Sumbar, Bakri Bakar. Kepala Dinas Periwisata Provinsi Sumatera Barat, Luhur Budianda, menyebutkan, dengan melahirkan pelaku wisata yang berkompeten dan handal, diharapkan mendukung suksesnya Tahun Wisata Sumbar 2023 ini atau Visit With You Full West Sumatera. Kita melaksanakan pelatihan yang berdasarkan kompetensi di bidang homestay dan tour guide. Nah ini tujuannya adalah agar kita ingin masyarakat kita menikmati hasil langsung dari industri perusata yang ada. Nah bagaimana menikmati langsung itu tentu meningkatkan kualitas. Nah meningkatkan kualitas butuh kompetensi. Nah itulah makanya hari ini kita melakukan pelatihan berbasis kompetensi di bidang tour guide dan homestay. Harapannya adalah agar wisata yang berkunjung ke Sumatera Barat dapat kita layani dengan baik. Baik itu di homestay maupun di destinasi-destinasi wisata. Itu kita tingkatkan kualitas destinasi kita. Kemudian kita tingkatkan event yang ada atraksi. Kenapa kita sudah melaunching tahun punya wisata ke Sumatera Barat tahun 2023 atau Visit With You Full West Sumatera. Pertama sekali itu harus diat membuat konten kreatif untuk mempromosikan ojek-ojek wisata yang ada di sekitar Sumatera Barat. Khususnya di tempat kami di wisata-sahatan itu banyak sekali ojek wisata yang belum dikunjungi oleh wisatawan. Dan juga banyak juga tempat-tempat yang sangat indah. Dan ke depannya gimana bang wisata-sahatan ini? Semoga lebih baik bang. Oh gitu. Ada lagi penambang atau gimana? Dengan ada kegiatan ini kami bisa menambah wawasan dan juga bisa melakukan kegiatan yang lebih kreatif.